Ketika kasus lain, Polri menelusuri ada tidaknya unsur menimbulkan keonaran di kasus Deni Indrayana yang menyebarkan hoax putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu. Polisi menyebut kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kabar deskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan kasus tugas penyebaran rumor putusan MK itu masih diproses. Namun ia menyatakan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara itu. Sebelumnya Deni Indrayana dilaporkan ke polisi karena mengaku mendapatkan bocoran bahwa MK akan mengabulkan permohonan sistem pemilu tertutup. Namun pada akhirnya keputusan MK berbeda di mana permohonan sistem pemilu tertutup tidak dikabulkan. Sudah ditangani oleh Pak Diri Saiber, sudah tahap penyidikan, masih berproses ya. Masih berproses dan kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi diurasa. Apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak nanti keterangan ahli yang menentukan. Jadi masih berproses. Ya semakin cepat semakin bagus lah saya rasa ini karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya minta kepada Pak Diri Tipidum dan Diri Saiber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab puntutan masyarakat agar kasus ini segera selesaikan.